Dan muncul statement mengenai adanya surat PPATK di mana ada angka 300 triliun. Kami belum menerima, makanya waktu hari Sabtu saya dengan Pak Menko melakukan statement publik. Saya menyampaikan sampai dengan hari Sabtu yang lalu itu kita belum menerima surat dari PPATK yang berisi angka. Pak Ivan baru mengirimkan surat tersebut pada tanggal 13 Maret. Jadi waktu saya dengan Pak Menko menyampaikan di Kementerian Keuangan adalah tanggal 11 Maret. Itu kita belum menerima. Kami baru menerima surat kedua dari Kepala PPATK nomor SR-3160, garis miring AT.0101, garis miring Tiga Rumawi, garis miring 2023. Di dalam surat ini adalah surat yang tadi 36 halaman, yang nomor satu, yang tidak ada angkanya, yang ini 46 halaman lampirannya. Berisi rekapitulasi data hasil analisa dan hasil pemeriksaan, serta informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk Kementerian Keuangan 2009 sampai dengan 2023. Lampirannya itu daftar surat yang ada di situ 300 surat dengan nilai transaksi 349 triliun rupiah. Nah kami ingin sampaikan sebagai berikut. Satu, dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan atau orang lain. Namun karena menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, terutama menyangkut ekspor, import, maka kemudian dia dikirimkan oleh PPATK kepada kami. 65 surat itu nilainya 253 triliun. Artinya PPATK menengerai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti yang ditengerai ada mencurigakan dan itu kemudian dikirim ke Kementerian Keuangan 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 Keu 74 triliun. Jadi dalam ini aparat pendegak hukum. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama kementerian keuangan. Nama pegawai kementerian keuangan. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 plus 74 itu sudah lebih dari 300 triliun.